Halo Bro and Sis, ketemu lagi kita ya. Opa mau jawabin Q&A dari Instagram kemarin, ini sudah banyak, oke? Oke, jadi sekarang ini Opa kira-kira jawab nggak ya? Banyak pertanyaan yang ditanya oleh Bro and Sis, ya. Tapi Opa jawab nggak ya semuanya? Oke, ini pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama. Dari Mardiyanti5770. Dia tanya ya, sisi ini tanya, Opa punya berapa anak? Sama umur Opa berapa? Oke? Opa harus jawab, jawab yang jujur atau nggak jujur? Ya pasti jawab yang jujur, oke? Oke, pertanyaannya yang pertama, Opa punya berapa anak? Ya, Opa anaknya ada empat. Cowok satu, cewek tiga. Oke, itu pertanyaan pertama. Dan umur Opa berapa? Kira-kira berapa ya? Empat lima atau tiga lima atau lima lima. Tapi yang betul, umur Opa 65. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Lanjut lagi. Ini pertanyaan dari fn7.ng Oke, pertanyaannya. Opa vila yang baru bangun untuk pribadi atau disewakan? Enaknya apa ya? Disewakan atau dipakai pribadi? Kalau disewakan kan dapat uang. Tapi ini jawabannya, Opa. Itu untuk pakai pribadi Opa. Tidak disewakan. Itu untuk di hari tua Opa. Untuk santai di vila yang baru itu. Jadi tidak disewakan. Oke? Sudah jelas ya? Itu pertanyaan yang ketiga. Nah, dari ketiga ini pertanyaan dari Iye Novia Wapi. Tanyaannya, Opa tetap keren dan bugar di usia 65 tahun. Rahasianya apa? Rahasianya. Oke, Opa jelasin ya. Rahasianya. Satu, kita harus sering olahraga. Oke? Jadi olahraga, apapun olahraganya. Yang penting sering. Minim seminggu, tiga sampai lima kali. Ya. Itu rutin. Ya, mau pagi boleh. Suri boleh. Tapi Opa kebanyakan pagi. Ya. Kedua, selalu Opa bangun tidur. Selalu konsumsinya pagi tidak makan nasi. Jadi hanya minum seperti alpukat. Ya, alpukatnya tidak pakai apa-apa. Murni alpukat. Kedua, madu. Ya. Satu sendok diaduk sama air hangat. Terus, tong-tong cao. Itu ada semacam obat jamu dari Cina itu. Tong-tong cao. Ya. Itu tiap pagi direndam ke air panas. Ya. Tutup sampai udah agak dingin. Baru diminum dan dikunyah sekalian. Ya. Sesudah itu, minyak ikan. Minyak ikan itu, yang dari ikan yang kedalaman, sangat dalam itu. Ya. Ikan laut. Ikan hiu kalau nggak salah. Yang paling dalam punya itu. Itu setiap pagi dua sendok. Ya. Sesudah itu, baru Opa minum kopi satu belas kecil aja. Sudah paham? Sudah ngerti ya? Oke. Nah, itu terus habis itu baru olahraga. Ya, olahraga. Ya, itu cara Opa untuk jaga kesehatannya. Terus selanjutnya, pertanyaan dari Willy Wervi ya? Wervi ya? Willy Wervi. Pertanyaannya, Opa tatunya keren. Bikinnya di mana? Opa tatunya tanya. Jadi ada yang Jakarta, ada yang Bandung, ada yang di Kamboja, jadi banyak. Seperti yang kayak gini. Ya kan? Ini kalau nggak salah di udah lama sekali lah. Jadi, Ken, Ken itu kok. Tatu Ken. Bandung punya. Terus, susah ya jelasin satu-satu. Udah lupa juga ya, udah berapa puluh tahun, jadi lupa. Jadi, banyak tempat yang tempat Opa tatu. Di Jakarta aja banyak tempat. Ada yang dipik, ada yang selatan, banyak tempat. Ada yang di Bandung juga. Ya, jadi itu banyak tempat. Oke, sudah jelas. Nah, ini sekarang pertanyaan dari Adelia Rambu. Opa asli orang mana? Kelihatannya orang mana ini? Opa aslinya lahir dari Medan. Asli lahir dari Medan. Ya, di Sumatera. Dan nama kotanya, Kota Binjai. Deli Sedang, Kota Binjai. Cuman, dari kecil, Opa sudah merantau kemana-mana. Ya, lahir dari Binjai, tapi kebanyakan di remajanya, kebanyakan di Medan. Terus, merantau kemana-mana, ke Jakarta, kemana-mana, sudah banyak tempat Opa pergi. Jaman itu, jaman susah pakai. banget. tidur, tidur pun pernah di tempat-tempat seperti orang yang jual makanan, dia sudah tutup, kita tidur di kursinya, jadi tukang parkir juga pernah, di Gunung Sari, itu tahun 745, kalau nggak salah. Jadi banyak-banyak sekali. Nanti, kita akan ceritakan nanti kehidupan Opa itu dari kecil, ya, mulai kecil, merantau ya, kenapa, ya, perjalanannya gimana, nanti akan Opa ceritain. Oke, terus, selanjutnya, pertanyaan dari Lexus, Lexus 79. Kertanyaannya, Opa sudah berapa lama di Bali? Nah, ini, Bapak guys tahu, Opa di Bali itu, kalau nggak salah, Maret, pertengahan, atau Maret, jadi ceritanya, itu Corona, waktu itu, lagi ganas-ganasnya, PSBB di Jakarta itu, kalau nggak salah, itu, tinggal dua hari, tinggal satu hari, PSBB, Jakarta, dimulai. Opa, hari, sebuahnya, besok, PSBB, Opa malam ini, ya waktu bulan Maret itu, tanggalnya lupa, berangkat, bawa jeep, ya bawa jeep, dari Jakarta, sampai, di Bali itu, dan di perjalanan, Opa tidak berhenti di, tempat, rumah makan, makan, nggak, jadi Opa sebelum berangkat, anak Opa sudah sediakin makanan, minuman, segala macam, di mobil, jadi itu, perjalanan itu, paling berhenti di, pinggir tol, bawa air kecil, makan, minum di mobil saja, habis itu, jalan lagi, ya seterusnya lah, sampai di Bali, lebih kurang, 19 jam, Opa sampai di Bali, itu bulan Maret, ya lebih kurang, sudah Maret, berarti sekitar 6 bulan ya, ya sekitar 6 bulan, Opa di Bali, ya, kenapa nggak, nggak balik ke, balik ke Jakarta, karena Opa, Opa, agak, khawatir, karena umur Opa kan, 65, kalau balik ke Jakarta, naik pesawat lagi, di sana sini, tiap hari, lihat di TV, segala macam, beritanya, selalu corona, 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 jadi Opa nggak, berarti balik, terus di Bali, sampai sekarang, ya, sampai hari ini, tanggal 2 bulan, bulan 10, ya, bulan 10, berarti lebih kurang, sudah 6 bulan, Opa di Bali, belum pulang-pulang, tapi, mungkin, berapa hari lagi, Opa mau pulang, itu rahasia dulu, nanti Opa guys tahu, oke, selanjutnya, pertanyaan dari, Tamara, Claire, ya, wah, gimana bisa jadi sukses, wah, ini ceritanya panjang, jadi singkat aja ya, nanti, ada, konten yang, spesial, kehidupan Pak Opa, dari kecil, mulai berantau, mulai sampai, hari ini, tapi ini, yang singkat aja Opa, guys tahu, gimana, bisa jadi sukses, ya, terutama, orang kan, nggak mungkin, bisa langsung sukses, pasti perjuangannya, pasti banyak, ya, nggak, segala perjuangan itu, banyak sekali, dikali kunyah, ya, nggak, gagal, ini lagi, kerja, terus, udah mulai, bisa berusaha sendiri, jatuh lagi, jatuh bagus, udah nggak kehitung, ya, ya, kenapa terakhir, ya, kita nomor satu, ya, kepercayaan itu, penting, nomor satu, kita kalau, kepercayaan kita, kalau ada, ya, ya, karena dulu, Opa itu, bulat pagi bisa gagal, ya, karena, karena kepercayaan Opa, nggak bisa dipegang, janji, tapi nggak tepat, terus, caranya harus gimana, ya, kita harus, bisa dipercaya orang, karena dulu, Opa bisa jatuh bangun, itu, karena, Opa banyak salah, ya, ini janjinya, nggak tepat terus, ya, jadi, orang itu, terutama itu, giat, ya, harus rajin, kejujuran itu nomor satu, ya, tanggung jawab nomor satu, juga, harus, kejujuran, tanggung jawab, ya, kalau kamu rajin, tapi tanggung jawabnya nggak ada, juga percuma, lebih detail nanti ada spesialnya, oke, terus, pertanyaan dari, Justin, host, 4484, oke, pertanyaannya, Opa, gimana caranya, biar nggak kena, corona, atau covid, gampang kalau ini, nggak nggak, itu paling gampang, satu, nggak nggak, selalu jaga kebersihan, itu nomor satu, itu paling penting, itu apa, kalau tidak perlu, di rumah aja, jangan pergi, tapi, kalau memang, kalau sampai mau pergi, kita selalu harus, ikut protokol pemerintah, pakai masker, ya, jaga kebersihan, jangan sembarangan, pegang ini, pegang itu, ya, sudah sampai di satu tempat, ya, cuci tangan, cuci muka, jaga kebersihan, dan, olahraga itu penting, selanjutnya, pertanyaan dari, Afriadi FSS, Opa, prinsip suksesnya, seperti apa, ya, prinsipnya, berapa tanggung jawab, eh, rajin, giat, ya nggak, terus, ini harus tepat, ya, kalau kita rajin, tapi, selalu janji dengan orang, tidak tepat waktu, majenjinya, wah, hari kemis ya, saya beresin ya, segala macam, nggak tahu, mundur lagi, mundur lagi sekali, dua kali, tiga kali begitu, ya, tidak akan sukses, jadi, seperti yang tadi, sudah saya ngomongin itu, ya, kejujuran, tanggung jawab, ya nggak, rajin, itu udah harus, ya, ya, oke, pertanyaan dari, HLMGN, opa, apakah ada peliharaan, arwana kah, opa, dulu ada, piara arwana, kalau di sini, bali saya belum, ya, mungkin akan, pasti saya piara, kalau, hilanya, opa sudah jadi, yang baru itu, sebab, karena apa, kalau saya piara, arwana, saya kan, kalau mau piara di, aquarium, ya nggak, pasti saya harus, desain yang sudah, tepat, tempatnya, kalau ini, saya untuk sementara, setahun di sini punya, kalau saya bikin desain, segala macam, nanti masuk ke divila sana, kalau nggak cocok kan, saya yang buang uang, jadi, saya lebih bagus, pasti, akan saya piara, cuma, tunggu vila yang opa, yang sudah, yang baru itu jadi, baru opa piara, oke, sampai di sini dulu, pertanyaan-pertanyaan, dari bro, ensis, ya, nanti, kalau mau, lebih detail lagi, tentang opa, mulai dari kecil, sampai sekarang ini, kehidupan, perjalanan opa, gimana? tunggu tanggal mainnya, oke, bro ensis, sampai ketemu lagi, bye. sub indo by broth3rmax, Terima kasih telah menonton!